Lagi dan lagi, kasus Harimau Sumatera mati akibat terjebak jerat kembali terjadi Peristiwa mengenaskan itu terjadi di desa Tanjung Leban, Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Minggu 17 Oktober 2021 Tim dari Palai Besar BKSDA Riau dan Polsek Bukit Batu segera melakukan evakuasi dan nekropsi Lokasi kejadian di hutan produksi konversi, HPK, yang berupa areal perladangan masyarakat dan berada di sekitar kawasan suaka marga satwa Bukit Batu Hasil nekropsi menunjukkan jenis kelamin harimau ini adalah petinah dan berumur kurang lebih 4 hingga 5 tahun Harimau sebut masih termasuk remaja dan belum pernah melahirkan Jerat melilit pada kaki depan sebelah kiri yang menyebabkan luka dalam dan infeksi Kemungkinan harimau ini terjerat selama 5 hari sampai akhirnya mati Ungkap akun tersebut Pemerintah menghimbau kepada keseluruh lapisan masyarakat agar tidak memasang jerat dengan alasan apapun Karena membayakan nyawa satwa termasuk satwa yang dilindungi Pelaku jerat dapat dikenai sanksi sesuai pasal 40 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Dimana bagi yang sengaja melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun Dan denda paling banyak 100 juta Begitupun bagi yang melakukan pelanggaran karena kelalaiannya Akan dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun Dan denda paling banyak 50 juta Tegas akun tersebut Sementara itu, biak besar BKS di Aryau Mengungkapkan Suasana campur aduk yang dialami oleh pihaknya Mulai dari miris, geram, dan sedih Jangan lupa, biak besar BKS di Aryau